Tampaknya tingkah Meghan Markle dan Pangeran Harry yang cukup kontroversial tidak hanya mengganggu pihak istana tetapi juga masyarakat di negara Amerika Serikat Baru-baru ini seorang komentator dari Amerika Serikat mengungkapkan pandangannya terhadap Meghan Markle dan Pangeran Harry Menurut Meghan Kelly perpecahan antara pendukung Meghan Markle dan Pangeran Harry bersifat politik di Amerika Serikat Bahkan Partai Republik Amerika Serikat semakin muak dan bosan dengan drama Meghan Markle dan Pangeran Harry Usai menamai anak kedua mereka dengan Lilibet Diana pendukung pasangan itu malah semakin menurun Saat Meghan Kelly disinggung soal kepercayaan orang Amerika Serikat terhadap drama Meghan Markle Ia hanya mengatakan jika pasangan kontroversial itu hanya dilihat oleh mata politik tak seperti di Inggris Tak seperti di Inggris Meghan Markle cukup dielukan oleh masyarakat Amerika Serikat namun sebagian besar berasal dari golongan Partai Partai Republik menurut perkiraan saya setelah berbicara dengan mereka dan menyaksikan beberapa jajak pendapat mereka sudah muak dengan omong kosong mereka Meghan dan Harry ujar Meghan Kelly dikutip dari Express Sedangkan di Partai Saingannya Demokrat justru mendukung dan lebih melihat kesehatan mental yang dialami oleh Meghan Markle Kelly juga merenungkan kontroversi Meghan dan Harry yang menamai putri mereka dengan nama panggilan ratu Mereka menamai putri mereka dengan nama ibu pemimpin monarki ujarnya Monarki yang rasis intimidasi, dingin, penjara yang rasis terhadap anak pertamanya katanya Meghan Kelly mengaku heran dengan keputusan Meghan Markle dan pangeran Harry yang memutuskan menamai putri mereka dengan nama kecil ratu Elizabeth II Hal itu justru membuat publik bertanya-tanya dengan kebenaran dari tuduhan yang kencang Mereka nyatakan di media tentang istana Lebih lanjut, komentator Amerika Serikat itu menilai seharusnya Meghan Markle dan pangeran Harry hanya mengambil nama putri Diana Namun disayangkan setelah menghina kehidupan di kerajaan, pasangan itu malah menamai putri mereka dengan nama ratu di monarki Berita selanjutnya, Meghan Markle dan pangeran Harry dikabarkan bagikan foto Lilibet Diana lewat grup WhatsApp Meghan Markle dan pangeran Harry dikabarkan telah mengirimkan sebuah foto putrinya Lilibet Diana via grup WhatsApp keluarga kerajaan Karena jarak yang memisahkan terlalu jauh, pasangan itu tergantung pada teknologi untuk menjaga hubungan keluarga dengan anak-anak mereka Dikutip dari desan Kamis 17 Juni 2021 Pekan lalu, Kate Middleton sempat mengungkapkan bahwa ia belum melihat ataupun kontak langsung dengan pasangan Meghan dan Harry Setelah kelahiran bayi Lily, ia mengaku tak sabar melihat wajah keponakan barunya yang dilahirkan pada Jumat 4 Juni 2021 Di California, Amerika Serikat pada pukul 11.40 pagi Aku berdoa yang terbaik untuknya, aku tak sabar menemuinya, ujar Kate Menanggapi pertanyaan wartawan saat ia mengunjungi sekolah di Cronwell dalam rangkaian kegiatan KTT G7 di Inggris Anggota kerajaan itu mengaku juga belum pernah kontak fast time dengan keponakannya setelah Harry dan Meghan melakukan sambungan video dengan Ratu Elizabeth II Setelah kembali dari rumah sakit, pasangan sasek mengatakan telah memperkenalkan Lily Beth yang diambil dari nama kecil sang ratu Lily merupakan cicit ke-11 Ratu Elizabeth II Ia menduduki urutan ke-8 dalam Inggris Tata Di belakang sang ayah Pangeran William yang berada di urutan ke-6 dan kakaknya Arsi yang berada di urutan ke-7 Lily Beth yang nama tengahnya diambil dari nama sang nenek Diana Tidak mendapat gelar baik sebagai yang mulia maupun putri karena aturan yang ditetapkan Raja George Lebih dari seabad lalu, namun ia bisa mendapat gelar Lady dan tetap berhak menyandang nama belakang Mountbatten Windsor seperti Arsi Pembelajari